Halo semua, jadi di video kali ini aku mau review produk yang udah 2 minggu ini aku pake Ini adalah produk dari Eversign, jadi aku udah pake ini 2 minggu Dan aku bakalan kasih tau ke kalian gimana hasil di kulit aku Tapi mohon maaf kalo misalnya suara aku tuh agak aneh gitu Karena aku lagi kurang sehat Tapi aku tetep mau ngasih review ini ke kalian Oh iya, jangan lupa untuk follow instagram aku Dan jangan lupa untuk subscribe dan like and comment juga Nah semua produk Eversign yang aku punya itu ada kandungan Moringa Nah kalo misalnya kalian gak tau Moringa, Moringa itu lebih terkenal orang tuh nyebutnya daun kelor Nah ternyata si daun kelor ini tuh punya manfaat bagus banget ternyata untuk kecantikan ya Tentunya untuk skincare Nah pasti banyak tuh orang yang gak tau hal ini aku mau kasih tau juga Jadi apa aja nih yang katanya bagus tuh di dalam si daun kelornya Jadi langsung aja langsung Nah Eversign ini adalah produk lokal ya guys Jadi jangan bingung-bingung ini produk mana, produk mana, produk mana Pokoknya ini adalah produk lokal Yang mengandung Moringa atau daun kelor Oke yang pertama aku mau tunjukin Kalo aku punya 3 produk Dia ada si Moringa Soothing Gel Terus ada juga Moringa Facial Wash Dan juga ada si Moringa Refresh Toner Essence Nah untuk yang pertama ini ada Moringa Facial Wash Jadi selain dia ada ingredientsnya Moringa, dia juga ada ingredients Sakura sama Aloe Vera Nah dia tuh teksturnya gel tapi yang gak gel banget nental Tapi dia agak cair gitu Terus untuk busanya sendiri dia gak terlalu banyak Jadi sedang-sedang saja Tapi kalo misalnya kalian terbiasa pake facial wash apa facial comb terus busanya banyak Mungkin kalian gak akan terlalu suka karena ini emang gak terlalu sebanyak itu busanya Terus juga setelah pemakaian dia tuh gak ngangkat Eh gak ngangkat maksudnya gak bikin kulit kering gitu kayak keangkat gitu Tapi dia malah lembab dan juga lebih bersih gitu Ngehapus makeupnya Terus yang kedua aku ada juga Aku bingung yang kedua Pokoknya aku langsung pake setelah aku pake facial washnya Aku langsung pake Moringa Refresh Toner Essence Terus ini tuh ada kandungan Moringa tentunya Terus juga ada kurkuma dan ada juga citrus Nah dia tuh bisa bikin banget kulit aku makin lembab setelah aku pake facial washnya Terus lembab biasanya aku tuh kalo pake penggunaan sehari ada tuh biasanya dipake di lapak tangan atau di kapas Terus baru diaplikasiin ke seluruh wajah Atau gak ada cara baru nih aku pake Ini bentar ya Aku pake DIY Tablet Mask yang ini Terus aku tuangin si tonernya beberapa tetes gitu Sampai dia bekah-bekah Sampai dia mengembang Sampai dia mengembang Setelah dia mengembang barulah dipakein jadi seat mask gitu Terus aku biasanya diaminnya 5 menit atau 10 menitan Dan itu juga lebih nyerep sih sebenernya Sebenernya pake ini Dan untuk teksturnya sendiri ini gak aneh lah ya Pasti cair dan warnanya tuh kayak kuning gitu Tapi pas diaplikasiin ke tangan tuh gak begitu kuning gitu Terus wanginya seperti lemon Oh iya tadi aku lupa yang ngejelasin wanginya si facial wash Sama dia juga wangi-wangi lemon gitu And then and then selanjutnya aku mau bahas si Moringa Shooting Gel Nah ini multi-pungsi banget Jadi kalo misalnya kulit aku lagi kering Habis dari luar karena sinar matahari Aku ngedinginnya, ngembapinnya pake ini Terus kalo misalnya kulit aku ada yang kering, kulit wajah gitu Aku juga bisa pake ini Jadi ini bisa dipake buat wajah juga 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 bisa dipake buat tangan Nah selain ada kandung memori-nya Dia itu ada kandungan jamur putih, aloe vera dan juga kunyit Jadi ini pokoknya yang aku bilang tadi Ini manfaatnya banyak banget dalam satu tub ini Biasanya kan kalo shooting gel itu Biasanya dalam tub, apa sih yang dalam Yang tempatnya tuh bulat gitu kan Tapi ini kataku lebih praktis Karena dia lebih bisa dibawa kemana-mana Daripada yang buat itu kayak lebih ribet aja gitu liatnya ya gak sih Terus bisa dipindahin juga ke bantau lain kan Nah aku mau tunjukin juga Jadi teksturnya kayak gini tuh Dia juga bisa dijadikan flipping mask loh Biasanya aku sebelum tidur pake ini dulu Ini bersih banget deh suara motor Soalnya pinggir jalan Jadi kayak lembab gitu loh Nah untuk before afternya sendiri Kebetulan kan kulit aku tuh gak terlalu banyak bermasalah ya Paling cuma kusam sama kering banget Nah setelah aku dua mingguan, tiga mingguan ini Pake si Moringa ini Eh first animal ringa ini Nah kulit aku tuh before after itu Lebih kerasa lembab Terus juga lebih kerasa Kan aku biasanya lebih banyak kering di area hidung gitu kan Nah area hidung aku tuh selama aku pake ini tuh Jarang banget yang namanya kering gitu Beneran ditch Terus lembab Terus lebih cerah sih Aku gak rasanya lebih cerah Apalagi si tonernya Menurut aku yang bikin cerah Aku rasanya si tonernya Yes Nah jadi segitu aja yang aku bisa review hari ini Tentang Eversign Dan jangan lupa untuk follow, komen, like, and subscribe juga Youtube channel aku Dan follow instagram aku See you bye 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 bye